Dalam on fire, dalam keadaan yang bener-bener optimal, ih ini sih ngeri-ngeri sedep nih 2-0 nya Dan sekarang kita juga akan melihat juga apakah linknya akan se-efektif di game yang pertama Karena menurut aku ya Om Mawa ya, linknya dapet loh momentum, dia dapet point kill, dia dapet timing yang tepat juga Tetapi untuk eksekusinya, itu dia yang harus menjadi PR bagi teman-teman dari Evil's Icon Oke dan ini dia langsung aja Iya gimana Om Mawa? Enggak sih, tadi yang linknya gitu loh, karena memang untuk di early-nya kan di late game tadi dapet ya mid game-nya Tapi late game-nya gak efisien lah, kalau yang sekarang seperti ini digangguin terus-terusan karena bubu pake Chow Talia Iya seperti yang tadi KB juga udah mention ya, dengan adanya revamp Chow yang sekarang ini Chow akankah bisa se-agresif dulu lagi, tapi mulai aja dilihat dari kedua belah tim mencicil ke arah seorang pencilnya Aduh antara roamer dan juga roamer yang gak akan pernah selesai Ini nampaknya hanya untuk nge-buying time aja, sementara KDOT Dengan ada free space yang udah dibuat oleh bubu, dia berhasil untuk mengamankan objektif yaitu Lito Wanderer-nya Sementara kita lihat di arah top lane-nya, sudah ada antara Brody dan juga Tamus nih Harusnya secara range Brody lebih kuat ya KB Oke Tapi lihat dari sisi nude-nya sendiri, dia pun belum berani untuk melakukan poking damage Karena ya back again, kali ini Pendragon-nya akan lebih berani, akan lebih confident untuk berhadapan di arah top lane di gold lane Dan bubu juga kali ini bakal dikejar, dia gak punya Shunpo, flick out digunakan, blow di retribution tapi masih bisa mundur dari baru seorang bubu dasiar Shunpo juga menelamatkan hari dari seorang cowunya kali ini Tidak ada pertukaran point kill, tidak ada first blow, tidak ada retribution juga bagi seorang iris Tapi nude dalam ancaman, dia bakal dikejar, puncher hadir Ando juga melakukan rotasi dengan cepatnya dan nude bakal memilih untuk mundur, dia sadar diri Dia lebih baik mundur daripada maju, nanti malah mengorbankan nyawanya di arah gold lane Tapi turtle camp by Fruity Sosro, udah mulai hadir dan bahkan sudah mulai di start oleh teman-teman dari Kings Esports Lihat bagaimana KDOT undying fury-nya on point banget dan cepat banget untuk mendapatkan turtle Yang pertama tahun padanya kontes, karena iris di satu sisi harus mengamankan purple buff terlebih dahulu Thalia Yes, mencoba untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu dari iris Karena kita tahu link tanpa blue buff itu gak akan baik banget sementara Fendragon sudah mulai mematuh keberadaan dari KDOT Nah KDOT kali ini yang menggunakan Aulus, bukan marksman, bukan comfort hero-nya Akankah bisa efektif? Karena kali ini kalau misalnya kita lihat dari Aulus ya, iya dia kuat secara teamfightnya Tapi siapa yang akan menjadi targetnya? Akankah iris atau justru karena seorang ando-nya? Tapi sementara itu crime, masih bisa melarikan diri dari gempuran pancernya juga ando Hati-hati, hampir saja seorang crime bisa di pick off di arah mid lane-nya tadi KB Dan kali ini belum ada first blood sampai dengan menit yang ketiga Sangat pasif bahkan dari kedua belah team Seolah tidak mau terlalu terburu-buru dan melakukan misstep Agar mereka tetap dalam track-nya Tapi Bubu kali ini sudah mulai melakukan gerakan yang cukup agresif Panzer sudah mulai hadir Apakah ada Jutku Nedu, Shunfonya lagi delay Dan Bubu benar-benar menanti agar Shunfonya menjadi Shunfo on point Iris harus lebih beratnya di turn off memory bakal digunakan Dua stack saja untuk melakukan poking damage ke arah seorang iris Tapi iris, dia juga gak boleh berlama-lama di arah top lane Karena Bubu masih ada di depan sana Dan kali ini bakal langsung disengage di bagian top lane Di arah bottom lane Kita melihat Trafici yang sudah mulai hadir ke KDOT Sudah mulai datang dan bakal ada Andiang Fury Lari langsung Aulus Racing KDOT-nya masih bisa survive Tidak mau join team fight, Tempest Outplay digunakan dan Iris Bakal memilih untuk mundur Dan lihat dari para pembawa-pembawa yang sudah tidak ada 20 detik menuju Tartle yang kedua Yes, Bu Komondor Teratur sementara itu lihat adanya aksi penculikan Tapi langsung dipalirkan dengan Andiang Fury Dan justru dia yang harus diculik itu Outplay Bukan main si Bubunya yang tadinya mau mendapatkan 1 point pick off Dia yang di pick off, KB Wah gila, dibalikan begitu saja Malah Bubunya yang hilang dan menjadi point first blood bagi teman-teman dari Evers Icon Dan kali ini lihat dari Evers Iconnya sendiri Udah langsung berleggeng lehak ke arah depan Tartle-nya terbuka Dan bakal diamankan tanpa adanya kontes Karena masih terlalu jauh juga dari KDOT-nya Dan Tartle dengan retribution dari Iris Kali ini diamankan KDOT ke arah top lane Mungkin bakal mengicar ke arah turret Dan di sisi lain Ingat Pendragon yang menghadang di arah top lane Tentu akan lebih cepat untuk melakukan clear minion Dengan menggunakan molten side-nya Jadi KDOT harus benar-benar bijak dalam melakukan rotasi Jangan sampai dia tidak mendapatkan keuntungan apapun Karena Celo kali ini Lebih memilih untuk mundur di arah bottom lane-nya Ada sedikit pressure, geng Dari Iris dan kawan-kawan Ke bagian gold ship turret-nya Di sisi lain ada hurricane Dan sepergerakan dari Pendragon Mencoba untuk mendapatkan ke arah Bubu Bubu tapi masih punya Shunpo Dia memilih untuk mundur The way of the game digunakan secara defensif Dan Bubu masih survive Bubu masih punya tambahan darah Shunpo-nya Dan tidak akan ada korban jiwa di arah mid lane Celo di arah bottom lane Mencoba untuk 2v1 situation Rafici bakal dipaksa untuk mundur Tapi ingat Harus hati-hati Rafici punya concentration Movement feed-nya bakal lebih tinggi lagi Tapi Cryd bakal dikejar Dan masih ada satu Devin Sword Eksekusi dari Iris matang Dan Ando Akan melakukan serangan Ke arah outer mid lane to retaliate Iya mencoba untuk melakukan serangan Tapi kalian lihat dari sisi mid lane-nya Bubu mencoba untuk langsung memanage Dari segi laning wave minion-nya Terlebih dahulu Sementara Keydot Mencoba untuk mundur aja Karena dia tahu Ando damage-nya sakit banget Karena ada satu bau super position Harus mundur Bahkan dari Bubu-nya gak kuat lagi Menahan penetrasi damage Yang dimiliki oleh Ando Sementara dari Keydot-nya Mencoba untuk menengamankan Purple Buffet terlebih dahulu Dan Newt Kalah laning Dia harus membiarkan Tarot-nya dicicap Perlahan-lahan oleh Pendragon Dan bahkan Pencer-nya udah mulai Menunggu aja Siap-siaga Untuk menculik satu pemain Dengan ada satu buah Hurrican dance Ya Bubu datang Kali ini menjadi Pelabantuan bagi Newt Ya Ratoplane Tapi sudah ada 2 lawan 2 Sementara dari Lihat Ando-nya Langsung rotasi juga Karena Ratoplane Membuat Mau gak mau Kings Esports Harus tarik mundur lagi KB Gila sih ini Bener-bener pasif Tapi kayak Gak tau kenapa ya Ivers Icon Perlahan-lahan Walaupun mereka Unggul dari segi point kill Turtle Objektif Pressure Tapi mereka gak ketinggalan Dari segi gold itu Terlalu jauh Karena Lihat kali ini Kings Nempel banget Di seribu gold Differensinya gak begitu Tajam Dan Iris Serta Ando Perlahan-lahan Emang snowball Tapi masih belum berani Untuk melakukan All-in Terhadap teman-teman Dari Kings Esports Lihat juga dari Bubunya Dia harus berateri Karena Crate Belum bisa Mau akan eksekusi Secara cepat Belum ada Satu point kill pun Dari Crate Padahal Secara Mungkin textbook Kita tau Harley Dia mudah banget Di early game Mendapatkan point kill Andai virus Digunakan K.Dot memilih untuk mundur Tapi lihat Pergerakan ke arah Bubu Dan juga Crate Terlalu tinggi Dan di serta damage-nya Ando Bakal melakukan Backdoor secara paksa Dan kali ini Selo memilih untuk mundur Om Wawa Apa yang harus dilakukan Oleh Kings Esports Dalam keadaan seperti ini Karena virus icon Menekan dengan Tiga lane yang berbeda Ya mereka Kalau aku rasa Menunggu dulu Sampai new-nya Bisa jadi Sampai new-nya Bisa mendapatkan Zoran yang amatnya dia juga Karena Satu buah penculikan Kalau ada Way of the Dragon Yang memang mendarat Tepat untuk sasarannya Teamfight masih sangat Memungkinkan Apalagi di sini Kings-nya Dari kondisi under pressure Juga Gold-nya Ini yang kita perhatikan Dan ini adalah gold-nya Yang tidak terlalu jauh Dan itulah yang menjadi Kunci Untuk Vings sendiri Bagaimana Dari new-nya Dia tetap Steady Laning-nya Belum bergerak Sama sekali Dan bahkan Kalian juga sudah Dimecup oleh Rekan-rekan yang lain Oh my god Dan lihat kali ini Pergerakan Dimebat yang ke-7 Masih 0-2 Masih pasif banget Namun ingat New-nya farming Nah ini Yang harus diperhatikan Juga bagi teman-teman Dari Evers Icon Jangan sampai mereka Ter-outplay lagi Oleh Brody Karena Brody-nya Ini benar-benar Dalam kondisi Yang stabil banget Dia belum tumbang Sama sekali The way of the Dragon Digunakan Langsung ada hurricane dance Defensif banget Karena belakang Namun harus tumbang Dari puncher-nya Cryt-nya mungkin Bakal mau lebih Karena pendragun Sudah jump in Dengan vengeance spell-nya Dan kali ini Cryt harus tumbangkan Satu nuk Satu pendragun Membawa satu Namun di area Bottom lane Double kill Diamankan oleh Sorara Fici K-Dot dan Selotumbang Di area bottom lane Serta Orange buff-nya Kali ini mulai diinvasi Mungkin ada pertukaran Poin to red Namun di area top lane Newt Balik lagi Masih farming Italia Iya Newt-nya Walaupun Mengacah dari Game play Yang sekarang Kings Esports Cukup ter-pressure Tapi Newt-nya Di kondisi yang prima Banget 101 KDA Yang cukup baik Bagi seorang Marshman Apalagi Ditambah Dia terus-terusan Ingin mengamankan Farming-nya terlebih dahulu Walaupun Satu lagi Objektif Tarat Lagi-lagi Di area bottom lane Yang berhasil Dirontoknya oleh Evos Icon Tapi sementara Waktu Iris Dia tahu Newt-nya juga Farming Dia gak mau Ketinggalan Dari segi Objektif Apalagi Network-nya Yang sekarang Sebenarnya Walaupun Dan Kings Cukup ter-pressure Perbedaan Network-nya Itu hanya 3000 Aja Loh Gak terlalu Jauh Sebenarnya Bagi Kings Esports Kali ini Om Wawa Iya Jadi Tinggal Menunggu Juga Untuk Team Fight Besar Seperti Apa Karena Dengan adanya Undying Viewing Juga Itu adalah Satu Buah Skill Yang bisa Membeli Waktu Agar Tidak Ada Orang Yang Berdiri Di Satu Buah Garis Lurus Yang Nanti Dilepaskan Oleh KDOT Untuk Aulus Dia Sendiri Tapi Memang Dengan Perbedaan Level Inilah Yang Harus Diwaspada Juga Bahwa Kings Mereka Harus Mulai Memikirkan Jangan Sampai Gap Level Terlalu Jauh Sehingga Membuat Resistance Dari Evo's Icon Terlalu Besar Iya Jadi Harus Dipikirkan Juga Tapi Itu Apa Yang Terjadi Nude Ternyata Berhasil Lagi-lagi Menculik Satu Pemain Dari Evo's Icon Dan Kali Lebih Hati-hati Juga Dengan Ada Perbedaan Level Kali Ini Yang Diungguli Oleh Evo's Icon Sementara Itu Lihat Bagaimana Dari Evo's Icon Iris Sudah Mulai Memantau Aja Di Arah Lord Fit Karena Dia Tau Lord Kurang Lebih Satu Menit Lagi Akan Respon Juga Nah Ini Item Blade Of Despair Malefic Lord Dari Nude Itu Udah Cukup Dua Item Plus Adanya Brute Force Juga Extra Move Speed Plus Akan Menambahkan Defense Tapi Kalau Kita Sandingkan Juga Disini Linknya Sebentar Lagi Akan Menyelesaikan Satu Endless Battle Jadi Bakal Lebih Sakit Lagi Akan Mendapatkan True Damage Jadi Brody Harus Benar-benar Bekerja Keras Untuk Bisa Membangkan Back Liner Ataupun Front Liner Dari Icon Karena Semuanya Akan Bakkan Revisiasi KP Untungnya Tapi Dampak Sublet Sudah Digunakan Shutdown Diamankan Iris Dipaksa Untuk Mundur Dan Bumbu Bakal Mengejar Selon Juga Mendapatkan Satu Dengan Tarian Dari Esmeraldanya Dua Bahkan Tiga Terkadang Nude Seorang Diri Dan Lihat K-Dot Langsung Bergerak Karena Depan Lord Karena K-11 Lord Objektif Terbuka Sabar Banget Trigger Disiplinnya Bagus Banget Dan Dan Bakal Memilih Untuk Mundur Dikejar Sama Bubu Tapi Terlalu Jauh Dan Inilah Dia Lagi-lagi Re-take Over The Lord Dari Kings Esports Talia Wow Gokil Banget Gila Gila Take Over Dari Kings Esports Rapi Banget Bahkan Sepertinya Tuh Kayak Tadi Kita Lihat Kings Itu Kayak Tahu Gimana Cara Timingnya Mereka Tahu Kapan Waktunya Untuk Ngedrive In Momentumnya Saling Bergantian Selo Dan Juga Bubu Menjadi Frontliner Untuk Menahan Damage Dari Evo Icon Dan Take Over Kali Ini Akan Membuat Tempo Permainan Yang Cukup Berbeda Dari Kings Esports Yang Tadinya Mereka Tertinggal Kali Sudah Berhasil Menyamai Lagi Dari Segi Kedudukan Kult Sementara Di Era Midland Mencoba Untuk Dipaksakan Aja Bubunya Tapi Terlalu Bersebaran Dengan Ada Selo Dan Juga Kraid Sementara Selo Mencoba Mencoba Menzoning Ke arah Evo Icon KB Gila Langsung Lihat Perbedaan Gold Disusul Perlahan Lahan Juga Coba Dikejar Tapi Lihat Iris Dalam Ancaman Di depan Sana Langsung Dari Kandense Juga Tapi Gak Bisa Celo Juga Harus Tumbang Dua Harus Hilang Dan Nilt Balik Kejar Tapi Super Yang Lihat Bubu Hampir Saya Menempat Sona Rafichi Rafichinya Masih Aman Dan KDOT Trigger Disiplinnya Bagus Banget Dia Menunggu Momentum Panzer Baga Coba Dipukul Pukulin Tapi Loncatannya Nyangkut Di depan Sana KDOT Hanta Menggunakan Undering Fury Sama Nomor Tahan Terlebih dahulu Bubu Hanya Membersihkan Wave Minion Saja Dan Rafichi Juga Tidak Mampu Untuk Bergerak Lebih Jauh Lagi Namun Cry Demon Hunter Sword Wait Oke Untuk Menumbangkan Rafichi Sepertinya Omawa Dan juga Pender Betul Dengan Adanya Extra Attack Speed Yang didapatkan Nanti Dari Poker Trek Kemarin Sempat Kita Lihat Demon Hunter Sword Dua Demon Hunter Sword Dimainkan Disini Karena Memang Sangat Thanky Sekali Untuk Evose Icon Mereka Punya Tamus Mereka Punya Uranus Jadi Otomatis Mereka Harus Bisa Menjaga Apasanya Yang bisa Melakukan Ataupun Mengurangi SP-nya Dengan Cukup Cepat Dari Demon Hunter Sword Adalah Salah Satu Dari Jawaban Tersebut Karena Memang Dari Segi Pasif Yang Akan Mendapatkan Memberikan Potongan Persentase SP Dari Maksimal Hero-hero Yang cukup Tebal Sediri Nah Sekarang Apalagi Udah Dari Skull Meteor Dari Newt Aku Fokus Banget Sama Item Newt Ini Karena Dia Yang Bakal Apa Bahasanya Nge-carry The game Untuk Teman-teman Dari Kings Namun Crate Kali ini Kalau dia Bikin Berserker Lebih mengerikan Lagi Karena Ingat Pasif Dari Crate Ini Kan Magic Bentukannya Dan Untuk Melakukan Basic Attack Terhadap Siapapun Itu Bakal Connect Dari Berserker Fury Namun Untuk Sekarang Celo Juga Akan Lebih Berfokus Sama Item Optimization Yang Agak Tengky Dari Tadi Celo Ini Jadi Bulan Warga Juga Karena Panzer Dikendence One Point Banget Ini Ini Bakal Define Lagi Apakah Saling Nunggu Atau Mau Ada Penculikan Karena Baik Lagi Bubu Udah Ready Dengan Flickernya Dia Bisa Jump In Lagi Dan Satu Lagi Split Post Yang Bisa Dilakukan Oleh Evo Disini Akan Memberikan Suatu Distraction Tersendiri Karena Dari Kings Siapa Yang Coba Untuk Menghalangi Si Irish Ketika Sedang Melakukan Split Push Itu Gak Bisa Hanya Ditahan Oleh Satu Pemain Dan Kalaupun Satu Pemain Itu Harus Melepaskan Esmeralda Yang Esmeralda Disini Sangat Dibutuhkan Yang Berada Di Garis Depan Karena Nude Dia Butuh Satu Hero Yang Bisa Nahan Beberapa Kali Hit Dari Evos Icon Dulu Sebelum Dia Bisa Berimpak Karena Kita Tau Banget Ton 4 Memory Itu Butuh 4 Kali Hit Agar Bisa Maksimal Damagenya Yang Masuk So Split Push Sambil Menunggu Untuk Lord Berikutnya Lord Yang Kedua Iya Jadi Akankah Seperti Apa Karena Aku Jujur Takut Banget Lagi Set Take Over Dari Kings Esports Yang Bisa Gak Disangka Sangka Dan Kita Sudah Melihat Nih Adanya Ando Yang Sudah Mulai Memancing Ngebate Dari Sisi Lord Evos Icon Sudah Harus Lebih Berhati Hati Mereka Harus Memikirkan Bagaimana Untuk Ngesplit Warnya Atau Jangan Sampai Lord Bisa Di Take Over Lagi Sementara itu Panzer Sudah Melakukan Fast Check Dia Bagaimana High Ground Defense Yang Ingin Dilakukan Oleh Kings Karena Kalau Misalnya Kita Lihat Sekarang Di Menit Yang 16 Sebenarnya Cukup Seimbang Dari Kedua Belah Tim Dan Ini Bakal Jadi Defense Yang Aku Penasaran Seperti Apa Karena Mereka Punya Undying Fury Dan Bahkan Hanya Itu Yang Bisa Menahan Dari Segi Lord Yang Kedua Kali Ini Kalau Penculikan Salah-salah Bubu Mereka Bakal Ditabrak Banget Iris Bisa Jamp In Ravici Pedra Gubi Jamp In And Ring Fury D D D Guna Menuju Kara Midland Mencoba Membersihkan Cepatnya Lagi Lagi Kali Ini Pergerakan Depan Huri Candace D Celo Terjebak Masih Ampun Bertahan Masih Frost Mosheel Juga Lihat Di Tumpang 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 Tapi Lord Belum Bisa Ditumbang Kroid Dipaksa Untuk Mundur Bubu Hilang Namun Lihat Tanda Fury Yang Kedua Bakal Membersihkan Dari Lord Juga Yang Kedua D Menuju Kana Pendragon Pendragon Masih Celo Dibatkan Ando Mendapatkan Super Posisi Yang Triple Kill Ando Maniac Newt Dan Apa Yang Terjadi Ini Semuanya Tumpang Satu Demi Satu Tapi Base Terbuka Dengan Lebar Newt Yang Masih Bertahan Setengah Darah Iris Bakal Dikeker Seperti Depan Sana Tapi Lihat Darah Dari Ini Yang Perlahan Lahan Bakal Diisi Dan Sepertinya Tidak Akan Ada Kontes Lagi Untuk Di Minit Yang Kedelapan Belas Kali Italia Iya Diakankah Menjadi One Strike Push Tapi Harus Enggak Sih Karena Panther Juga Sementara Lagi Akan Hadir Tapi Nampak Objektif Tengah Mencoba Untuk Dipaksakan Aja Oleh Newt Dan Juga Keras Sementara Itu Iris Harus Berjahat Karena Itu Dia Membuahkan Hasil Menghilangkan Satu Jungle Yang Dimiliki Oleh Evos Icon Tidak Ada Lagi Kita Melihat Adanya Temples Of Bladen Ini Bakal Bahaya Banget KB Malatos Deadly Magic Door Hatiku Yang Kacau Ini Ya Ngeliat Tadi Barusan Ternyata Hitnya Langsung Hilang Terlalu Sakit Om Sebenarnya Damage Dilt Dari Newt Dan Bahkan Apakah Masih Bisa Dibendung Karena Ravici Bahkan Udah Nggak Punya Immortal Pendragon Juga Udah Hilang Di Depan Sana Panser Mulai Muncul Wintel Diamankan Bahu Membahu Di Bagian Midlane Baka Kada Stun Juga Ravici Coba Untuk Memberikan Diling Damage Depan Sana Menahan Semua Kempuran Yang Ada Lihat Bumbunya Coba Untuk Tarik Ulur Tapi Dragun Terci Sendiri Dan Di Atas Untuk Bertahan Immortal Sudah Ready Langsung Dipop Up Inferno Stun Connect Bakal Keluar Dengan Venge Spell Mencoba 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 Tapi Kalian Masih Bisa Dikejar Dan Panzer Memilih Untuk Loncat Karabubu Bumbu Dalam Ancaman Bakal Terjebak Dan Hurrican Dance On Point Karena Seorang Krat Krat Bakal Tumbak Sendirian Newt Mencoba Bertahan Tapi Gak Bisa Dia Diincar Sama Iris Iris Bakal Mendapatkan Satu Seperti Dari Seorang Newt Rafici Men Shutdown Karena Newt Celo Apakah Dia Bisa Berdansa Satu Lawan Tiga Bukan Angka Yang Bagus Karena Di Belakang K-Dot Gak Bisa Berbuat Banyak Dia Gak Bisa Membantu Karena Seorang Celo Dan Celo Bakal Disuntik Dari Belakang Oleh Ando Lihat Super Position Lihat Stun Lihat Impact Celo Bakal Tumbang Dan Terbuka Sangat Amat Lebar Ando Memaksa Untuk K-Dot Mundur Lari Lari Dua Lawan 5 kali Dibalikan Keadaannya Kings Esports Apakah Dia Bisa Melakukan Defense Undying Fury Lagi Coole Down Lihat 55-nya Masih Stay Strong Di Depan Dan Loncat Lagi Dari Bersara K-Dot Mundur Lagi Undying Fury Gak Bisa Dan Tidak Bisa Melakukan Apapun Dari 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 Dari